Pada malamnya, kata-kata, 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 kata-kata. Tak ada rotan, akar pun jadi. Patah tumbuh, hilang berganti. Sambil menyelam, minum air. Dari dulu kita sudah tahu, kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja. Jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat Allah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusandara. Sobat PKN, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Perkenalkan, saya Santi Serat. Saya Ratna Ulandari. Hari ini kita akan demo maraton racik rempah, minuman berempah. Oh iya. Ada berapa jumlahnya, Kak Rukno? Kita akan buat 13 macam minuman rempah dalam kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam, lalu berarti dari Sabang sampai Merauke ya, mewakili rempah-rempah yang kita akan kita olah ya. Iya. Pertama kali kita akan mendemokan apa nih? Pertama kita akan membuat bir temulawak. Bir temulawak, asalnya dari Pantura. Jadi di pesisir pantai utara. Minuman khas dari sana dan bersoda. Itu kekasannya ya. Lalu nanti ada bir pelotop juga, lalu ada wedang uup. Pokoknya kita hari ini teman-teman Sobat PKN harus stand by terus. Karena akan ada 13 resep yang akan kita share. Jadi nanti teman-teman dan Sobat PKN bisa ikut praktek. Kalau enggak pada saat weekend bisa mempraktekkan apa yang kita sharing ya. Lalu apa lagi ya, Kak Rukno? Kita sudah disiapkan banyak sekali rempah-rempah yang akan kita olah hari ini. Dan menunjukkan betapa kayanya rempah-rempah Nusantara. Sehingga kita bisa membuat bermacam-macam minuman dengan berbagai macam cita rasa dan khas yang masing-masing. Karena kan memang minuman tradisional Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya. Dan memang sederis abang-sabang merauke dan minuman-minuman khas kita itu kan Rukno bisa dinikmati. Sebenarnya jenisnya ada yang bisa dinikmati hangat, lalu dinikmati dingin, lalu suhu ruangan juga bisa. Lalu ada juga jenis-jenis es. Kita punya jenis es yang banyak juga ya. Banyak sekali. Contohnya Pak ya, ada es campur, es telet, dan kita banyak juga pakai isian yang mengandung karbohidrat. Contohnya kita bisa pakai aloe vera, lalu cendol. Nah, tapi hari ini kita rempah-rempah sangat kaya banget. Jadi tadi saya sudah ngintip-ngintip, kita mau lihat ada secang, lalu kita pakai daun cengkeh, daun apa namanya, ada kayu manis juga. Ada kayu manis, ada akar alang-alang. Oke, yuk kita mulai masak yuk. Baik, yuk masak yuk. Nah, kita sudah sampai di dapur nih. Kita mulai dengan apa dulu nih? Kita mau bikin bir temulawak. Jadi, kali ini prosesnya adalah proses fermentasi yang menggunakan bakteri yang ada di udara. Air panasnya disiapkan dulu ya? Pertama-tama kita siapkan air panas. Nah, bir temulawak ini sebenarnya asalnya adalah apa? Dari pantai Pantura? Pantura. Bahan bakunya cukup simpel. Temulawak sendiri. Lalu, kita pakai jeruk juga. Iya. Jadi hanya temulawak ya? Temulawak. Berapa lama, Kak Retno, biasanya untuk proses membuat? Proses sampai masaknya kurang lebih tiga hari. Jadi, kita harus menunggu tiga hari. Tiga hari dulu ya? Iya. Butuh proses lama baru kita bisa menikmati karena menunggu proses tadi ya? Proses fermentasi. Proses fermentasi, terus menunggu dia bersoda. Nah, kalau untuk memilih pemilihan bahan nih, temulawak sendiri ada kiat-kiat nggak? Sebenarnya, apakah temulawaknya masih muda atau jangan terlalu muda atau jangan terlalu tua? Kalau bir temulawak, bisa menggunakan temulawak segar maupun temulawak yang sudah kering. Sudah dikeringkan ya? Jadi, bisa bentuk bubuk ya, Sobat PKN. Jadi, pertama kita akan rebus dulu temulawak sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu prosesnya? Setelah mendidih, nanti kita tambahkan gula. Kita pakainya, nah, minuman tradisional Indonesia itu sebenarnya punya ingredient yang banyak untuk membuat manis minuman. Jadi, ada gula pasir, lalu ada gula batu juga, lalu ada gula kelapa ya, sama gula-gula aren. Jadi, beda minuman, beda pemanisnya ya nggak, Kak Retno? Ini Kak Santi, jadi kurang lebih kita akan menggunakan 4 butir jeruk nipis ya? Kalau jeruk nipis ini bisa diganti yang lain? Bisa, dengan lemon. Dengan lemon ya? Rasa fermentasi dan ada kerenyes-kerenyes nggak ya? Iya, betul. Pada beberapa proses pembuatan yang lain, ada yang menggunakan yeast atau ragi tapi. Susah nggak itu kita carinya? Enggak, di supermarket banyak, cuma masalahnya adalah kalau kita menggunakan yeast atau ragi tapi yang dihasilkan adalah alkohol. Sedangkan proses yang sedang kita buat ini hanya menghasilkan karbon dioksida. Jadi, simpel sekali ya, bahan yang hanya temulawak, jeruk nipis, lalu ada gula. Sudah, tiga itu aja ya? Ini biasanya dinikmatinya bisa enakan dingin ya? Berarti enak dingin, karena nanti harusnya setelah selesai akan kita simpan di dalam lemari es. Nah, sudah mendidih, kita masukkan gulanya. Sebenarnya proses membuat minuman tradisional, ini kan jenisnya sebenarnya lebih ke wedang juga bisa dibilang ya? Betul. Jadi, sebenarnya airnya itu sebenarnya bisa pada saat, bisa dari suhu ruang dulu lalu kita masukkan ingredien baru nyalakan api. Bisa juga air panasnya dipanaskan sampai mendidih, lalu bahan-bahannya masukkan semua ya? Jadi, sebenarnya sama aja ya? Sama aja, Kak. Ini dari sini sudah tercium sih aroma temulawak. Sebenarnya temulawak sendiri itu manfaatnya banyak ya? Karena temulawak, rimpang-rimpang milik kita ini kunyit, temulawak, lalu jahe. Itu sebenarnya antioksidena tinggi, apalagi temulawak yang warnanya oranye. Temulawak ini, jadi biar temulawak ini sebenarnya kalau diminum oleh anak-anak, bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi buat anak-anak aja juga? Iya, yang susah makan itu langsung minum butuh seringan ya? Enggak, enggak perlu. Ini buat apa nih? Ini buat penyimpannya nanti. Jadi kita enggak boleh langsung minum dongnya sekarang? Enggak. Galak, enggak boleh. Enggak boleh minum ya? Oke, jadi bir temulawak ini dari campuran air yang sudah kita masak, baru kemudian kita tambah air lagi. Ini fungsinya untuk? Jadi tidak terlalu panas. Untuk disimpan ya? Kalau panas kan nanti bakterinya tidak bisa berkembang. Jadi kira-kira temperaturnya suhu ruangan? Nanti temperaturnya suhu ruang, atau kurang lebih sekitar 30 derajat Celcius. Terus, baru kita pindahkan ke dalam toples. Toples. Masih panas ya? Iya. Jadi pada saat disimpan di toples, tetap temulawaknya masih ada, jadi enggak perlu disaring ya? Masih, iya. Temulawaknya tidak perlu disaring. Nah ini Sobat PKN ini sebenarnya ide cemerlang ya, untuk bikin alternatif. Alternatif kalau Sobat PKN punya usaha di rumah, atau punya kedai herbal gitu ya, ini bisa untuk jualan kan ya? Bisa jadi minuman alternatif yang sangat menjegarkan. Apalagi temulawak, lumayan mudah lah ditemui di pasar. Dan kita juga sebenarnya bisa nanam sendiri ya? Iya. Cukup di polybag kalau misalnya tidak punya, apa namanya, kalau tidak punya lahan yang cukup luas. Nah ini warnanya cantik, kuning keoranyan, jadi kayak, sebenarnya jadi kayak jeruk atau ini ya, lemon ya? Benar. Ini berarti rasanya memang kas temulawak, lalu manis, lalu ada jeruk nipisnya. Jadi masih anget-anget, suhu ruang, kita masukkan. Berubah kan? Ih, cantik ya. Nah setelah itu, karena kita menggunakan toples atau menggunakan jar. Apa kita harus tutup dengan plastik? Kalau misalnya di rumah memiliki botol atau tempat yang kedap udara, bisa digunakan. Tapi kalau ibu-ibu tidak punya botol kedap udara, jangan takut, kita bisa menggunakan toples apa aja yang ada di rumah. Kemudian kita tutup menggunakan plastik. Jadi tadi 4, 3 atau 4 hari, kalau misalkan ini lebih dari 4 hari, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah... Apa yang terjadi? Makin lama, makin beralkohol juga. Jadi kita simpan ini selama 3 hari. Pada hari ketiga, kita coba cek. Apakah di atas sini, di atas sini ada gelembung-gelembung yang muncul dan buih-buih sedikit. Kalau sudah ada, berarti itu sudah siap? Siap diminum. Kalau sudah, kemudian kita pindah ke dalam botol, ditutup rapat, dan masukkan ke dalam lemari es. Tunggu kurang lebih 2 hari, ketika dibuka, sudah seperti minuman bersoda yang lain. Saya 2 hari lagi, kembali lagi ke sini. Kita bisa dapetin di supermarket. Oke. Jadi ini ide cemerlang ya, salah satu alternatif. Di antara wedang-wedang yang lainnya ini, rasanya bir temulawak ini perlu dipopulerkan lagi, perlu dipromosiin lagi, supaya memang lebih mudah, lebih dikenal oleh masyarakat. Dan bisa untuk jualan, dan bisa untuk industri buat keluarga. Jadi selain sehat, juga kebutuhan gulanya bisa kita kontrol. Jadi semanis apa, kita bisa kontrol. Kita nanti akan share resep juga kan. Jadi kalau untuk ukuran gula, itu nanti bisa ditakarannya bisa di... Betul, Kak. Kalau tidak ingin manis banget, gitu ya. Nah, sudah siap. Sudah siap, minuman yang pertama. Setelah ini apa, Kak Arutno? Ada wedang sinden. Wedang sinden ini, ingredient utamanya adalah jahe, kencur, dan jeruk nipis. Oke, ini jahe, saya kasih yang... Atau kencur dulu ya? Kencur dulu deh. Harus aku iris tipis-tipis dulu. Sebenarnya kalau pakai kencur ini, sebenarnya kita bisa iris, kita bisa parut juga nggak sih kalau untuk kencur? Bisa. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau kencur, kita parut. Lebih ini, ketimbang hanya dikeprek aja ya? Betul, karena kan kita cari sensasi sepetnya. Nah, di kencur itu kan emang susah diceritain apa namanya, aromanya tuh punya aroma sama rasa yang beda. Sangat beri dengan jahe gitu, rasanya punya aroma sendiri. Dia benar-benar rempah yang punya rasa karakter spesial. Kebrek, terus... Jadi komposisinya sebenarnya sama ya antara jahe sama kencurnya sama ya, satu banding satu ya. Jadi kalau misalnya... Lebih terextrak ya ini ya? Kalau di... Nah, udah hancur. Kencur lebih khasiatnya untuk apa tuh ya? Kalau kencur itu untuk batuk, sakit tenggorokan, juga untuk daya tahan tubuh menghadapi masuk angin. Nanti ada ceritanya sebenarnya, kenapa dinamakan Midang Sinden. Penyanyi ya? Iya, Sinden itu penyanyi Jawa. Pake jeruk nipis juga. Dan... Pake alang-alang juga. Jadi prinsipnya untuk bikin wedang ini, kalau buat kami sendiri, kami lebih seneng bisa apa namanya, air panasnya nggak mendidih dulu, jadi emang dari suhu apa, ya apa langsung api dinyalain, sebenarnya bisa langsung dimasukin. Karena emang sebenarnya udah ke-infuse gitu sehat-sehatnya, ditambah lagi, nanti udah mendidih, tambah mengeluarkan sehat-sehat yang kita butuhkan. Tambah lagi dikit ya. Ceruk nipis, gula pasir, alang-alang. Alang-alangnya saya potong. Kita pake alang-alang juga ya? Pake alang-alang. Kemudian kita pake gula pasir. Ini gula pasir ya Kak yang dipake ya? Iya. Gak pake gula kelapa ya? Kalau gula kelapa, nanti bercampur dengan kencur rasanya jadi kurang enak. Gak masuk ya? Kurang enak. Emang kaya ya minuman kita itu dan memang ada rasa yang khas yang keluar dari manisnya gula pasir, gula kelapa, gula aren. Tadi kita abis dari mana aja? Malang. Dari Malang, dari Sulawesi. Lalu dari Halmahera. Lagi ke Malang, terus ke Makassar, Halmahera. Kita jalan-jalan virtual dengan... Sekarang kita ke tempat yang paling tinggi di... Dataran paling tinggi di Indonesia. Jadi sinden jadi gimana? Dataran tinggi di Eng. Jadi sinden dipanggil di... Hasil nama sinden karena apa jadinya? Ya karena memang ini dikhususkan untuk para pesinden. Supaya suaranya tetap bagus. Supaya suaranya tetap bagus dan dia kuat menghadapi... Dan dingin malam. Biasanya kan mereka layang kulit gitu. Dan kencur memang menghangatkan ya sebenarnya efeknya. Jadi sebenarnya kalau untuk merebus jahe dan kencur sih agak lama. Tapi karena kita waktunya hanya 10 menit. Jadi sudah harus selesai. Ini sudah mendidih. Tapi memang aromanya memang udah... Sudah enak. Kita pakai glass... Itu aja ya Kak? Itu aja ya. Baiklah. Nah nanti kita akan sajikan dengan jeruk nipis dan madu. Jadi tadi tuh gula pasirnya sedikit aja. Kita tambahkan madu supaya ada aroma madu dan supaya bertambah lagi kasiatnya. Saringan ya. Kita butuh saringan. Saringan. Oh ini pakai ini. Saringan. 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 Oke. Itu kerasa rasanya. Banyak enak ya? Dan warnanya beda daripada yang lain. Tadi kita masakkan semuanya pakai ini ya. Terus kita tambahkan jeruk nipis. Oh buat itu aja? Itu aja. Enggak itu aja. Ini buat kernis. Oke. Di ini. Enak ya? Saya udah berasa kayaknya manis terus asem terus ada... Jadi rasanya tuh ada manis lalu ada asem dan seger dari jeruk. Tapi tetep efeknya ngangetin. Ngangetin. Kita tambah lagi sesendok madu. Ini kayaknya ditengurukan enak sekali ya. Oh ini enak banget. Favorit. Tambah lagi dia. Sama dia supaya warnanya juga. Biar warnanya cakep. Minum ini setelah ini bisa nyanyi gak? Enggak. Langsung. Langsung bikin album. Langsung bikin album. Berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusantara. Halo Sobat PKN. Kembali lagi saya Santi Serat. Saya Serat. Winsok. Kita udah bikin berapa resep? Kita sudah bikin 13 resep. Dan kayaknya pas ya waktunya ya. Dengan maraton bikin minuman rempah ini. Nah ini ada pertanyaan nih. Saya bacain ya. Apakah minuman berempah bisa disebut sebagai obat? Minuman rempah bisa juga disebut sebagai obat. Jadi istilahnya seperti jamu tapi dalam bentuk yang lebih light. Kalau jamu itu kan lebih ekstrak ya. Lebih kental. Dan memang rasanya ya gak ada manisnya sih sebenarnya. Kalau jamu, kalau wedang ini kan lebih ada pemanisnya gitu kan. Ada efek-efek, ada ingredient gula kelapa, gula jawa. Jadi sebenarnya kalau kita mau minum wedang dalam jangka waktu yang rutin. Itu sama aja dengan minum jamu loh. Dan apalagi kita di masa pandemi ini. Minuman-minuman ini kan sangat berkasiat buat kita ya. Dan yang penting sebenarnya ada di sekitar kita. Kita bisa berkreasi. Dan yang penting kita bisa buka usaha dengan minuman dari 13. Ini kan semuanya bisa dibuat untuk usaha ya sebenarnya. Dari sekian ini yang kira-kira yang paling punya peluang bisnis gitu. Untuk dijual itu yang mana. Paling peluang bisnis dijual. Sebenarnya semua berpeluang bisnis yang sama. Cuma orang-orang kadang-kadang menganggap bahwa sudah terbiasa. Kayak misalnya biru letok aja di Jakarta. Kita jarang dapetin kan. Karena mereka merasa udah biasa. Padahal mereka gak bisa dapetin. Dan kalau kita juga mau bikin mungkin ya. Kita kan pengennya kadang-kadang suka. Misalkan lagi malas bikin gitu. Kita pengen dong beli yang udah botolan gitu. Kita harus cari-cari dulu ya beli di mana. Tapi memang seperti Angsle. Tadi Rondi mungkin itu perlu dipopulerkan lagi sih. Betul. Di Jakarta gitu. Supaya kita gak perlu jauh-jauh kita terbang. Pada saat pandemi ini kita gak bisa terbang. Kita masih bisa menikmati. Apalagi seperti Teh Talua ini. Ya kan. Masih belum bisa bikin di rumah. Tapi kita kan suka pengen ini ya. Pengen coba beli dan pengen tahu rasanya. Dan emang minuman yang paling enak itu adalah emang minuman yang dibuatin. Bener. Bener. Ya. Saya setuju. Itu rasanya lebih beda. Apalagi kalau kita menikmatinya di kota asalnya. Betul. Sepertinya sekian dari kami. Sudah ada 13 resep yang kami share. Silahkan nanti untuk dicoba. Dan sampai jumpa Sobat Tengahin. Sampai jumpa sih kita boleh minum. Tak ada rotan, akar pun jadi. Patah tumbuh, hilang berganti. Sambil menyelam, minum air. Dari dulu kita sudah tahu. Kalau kita kelalu punya akal, buat akalin apa aja. Jadi kenyataan, jadi kejadian. Kita memang cerlang, cermat, olah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusantara. Tak ada rotan, akar pun jadi. Patah tumbuh, hilang berganti. Sambil menyelam, minum air. Dari dulu kita sudah tahu. Kalau kita kelalu punya akal.